Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada selamat datang di channel baru ku di scf channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video dan membagikan rahasia menyeting karbu pe28 yang ngok berbet dan nggak responsif pokoknya ya teman-teman nah sebelum kita menyeting kita harus tahu dulu ya ukuran pilot jet sama main jetnya nah dan juga kita harus ini membesarkan air bladernya ini menjadi satu mili pokoknya limitnya itu batas maksimal kalau saya itu 1,21 sampai 1,3 mili nah kita bongkar dulu ya temen-temen bongkar dulu pakai dua baut ini ya kalau pe itu biasanya nah ini yang kecil ini namanya pilot jet yang besar namanya main jet yang kecil ini berfungsi berfungsi pada RPM rendah dan yang besar berfungsi pada RPM tinggi nah kita buka dulu ya cara membukanya cukup mudah pakai obeng main ya gini kalau saya ya setting motor 100cc sampai 150cc itu pakai ukur atau pakai pilot jet nomor 38 dan main jet nomor 110 nomor 30 nomornya dimana sih nah ini temen-temen kelihatan nggak sih tuh 38 ini yang kecil nih pilot jetnya sedangkan yang besar ini main jet ukurannya 110 110 110 110 nah kalau sudah mengganti di pilot jet 10 ekor maksudnya pilot jet 38 dan main jetnya ini pilot jet 38 main jetnya 110 110 langkah selanjutnya adalah nah ini ya yang sudah saya katakan tadi ini merocok baut air bladernya ini di satu milian pokoknya satu mili coba kamu rojok atau besarkan lubangnya itu kan ada lubang itu sampai satu mili dulu kemudian rasakan dan juga ini eh ini juga disettingnya caranya tinggangin kan sudah pada tahu dan tambahan untuk merocoknya ini kita harus eh melepas ini dulu ya temen kalau apa ini main jetnya sudah dilepas kemudian ini dilepas juga caranya mudah cuma udah lepas ya temen-temen pokoknya dilepas dulu terus di rojok ini di rojok ini sampai ini kan tembus temen-temen temen-temen tuh di rojok sampai satu mili dulu kemudian pasang dan setting angin-anginnya dan coba rasakan baiklah sampai di situ dulu video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa dan jangan lupa like comment dan subscribe ya dan juga aktifkan notifikasinya loncengnya ya harus diaktifkan biar mendapatkan video update-an dari saya sampai berjumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh